Yo! Kembali lagi bersama gue Arvind Solistio dan di kesempatan kali ini gue kembali menghadirkan beberapa barang-barang yang menurut gue menarik untuk kita ketahui bersama-sama dan barang-barang ini tuh kali ini gak jauh-jauh dari keseharian gue karena barang-barang ini tuh gue gunakan sehari-hari ya ada beberapa yang gak gue pake sehari-hari sih tapi itu gak penting kita kembali ke poinnya yang penting tuh kali ini barangnya tuh seperti judul yaitu diproduksi oleh Xiaomi dan seperti yang kalian ketahui kalau produk Xiaomi itu mempunyai harga yang dikenal tidak tinggi-tinggi sekali namun kualitas barangnya tuh tetap oke dan apakah barang-barang yang ada di atas meja ini tuh mempunyai kualitas yang oke juga dan apakah kalian juga sudah bisa mendebak barang-barang apa aja yang kira-kira ada disini tuh oh iya sebelum kita mulai mereview barang-barang yang di atas meja kali ini gue mau ingetin ke kalian kalau kalian belum nonton video review barang-barang aneh yang sebelumnya udah pernah gue buat gue akan taruh linknya di atas sini dan kalian bisa mampir kesini abis itu kalian lanjutin video yang ini so ya supaya view gue banyak yaudah tanpa wasa-basi lagi kita langsung aja mulai ke review barang yang pertama sekarang kita mulai barang yang mau pertama kali gue kenalin ke kalian itu adalah barang ini punya dua antena ya ini gak salah adalah Xiaomi wifi extender pro gue pertegas disini ini bukanlah modem wifi melainkan pemanjang sinyal dari modem wifi dan barang ini tuh berguna banget buat gue karena gue sebagai orang kos tuh mengandalkan banget sinyal wifi gratisan yang ada di kos dan lokasi modem wifi nya itu dari kamar gue tuh lumayan jauh dan itu membuat gue kalau mau internetan pakai sinyal wifi itu susahnya minta ampun putus nyambung putus nyambung maka dari itu gue membeli alat ini dan apa aja sih kelebihan dari barang ini kelebihan dari alat ini tuh menurut gue tuh dimana kita bisa naruh password untuk wifi extender ini sendiri jadi kalau kita masang ini di kamar kos kita kita bisa pastiin kalau orang lain tuh gak bisa pakai wifi extender ini dan kelebihan yang kedua itu menurut gue ada di harganya harganya itu dibandingkan dengan barang-barang yang sama dengan merk-merk yang lain itu jauh lebih murah waktu gue beli ini tuh sekitar di bawah 150 ribu kalau kalian cek di toko-toko online kalian bisa lihat pesaing-pesaingnya itu harganya sekitar 200 ribu ke atas tapi sayangnya waktu gue buat video ini dan gue ngecek lagi di toko online harga barang ini tuh udah naik jadi 200 ribu so apakah worth it? ya kalau kalian mau beli wifi extender dan kalian gak mau orang lain memakai wifi extender yang udah kamu beli dengan susah payah ya ini worth it karena ini bisa dipasangin password so buat gue ini oke karena gue beli dengan harga yang lebih murah kita udah ngomongin kelebihan-kelebihan dari barang ini tapi juga ada kekurangan dari barang ini kekurangan yang pertama itu simple banget yaitu colokannya itu seperti ini jadi buat kita yang pake colokannya itu bulat kita harus beli colokan penyambung lagi supaya kita bisa masukin ke colokan yang bulat ya yang kayak gini dan kekurangannya kedua itu sebenernya berhubungan dengan kelebihan yang tadi gue sebutin kok bisa? ya bisa dong karena kalian tuh mau memasangin password di alat ini tuh harus menggunakan aplikasi yang bernama Mi Home dan Mi Home nya itu karena ini barangnya belum belum resmi belum resmi di Indonesia makanya kalian harus pake Mi Home versi China dan itu yang membuat pengaplikasian barang ini tuh sedikit susah karena kalian harus pake Mi Home versi China dan ya seperti itu kurang lebih kekurangan dan kelebihan dari barang ini dan untuk spesifikasi barang ini pun gak berbeda dengan barang-barang yang lainnya 300 MPS dan bisa dihubungkan dengan 64 perangkat ya katanya sih 64 perangkat tapi gue cuma pake untuk 1-2 perangkat gue aja oke kita lanjut ke barang berikutnya dan untuk barang berikutnya adalah Electric Razer dari Xiaomi dan untuk namanya sendiri adalah Xiaomi Ancient Blackstone 3D kenapa disebut 3D? karena kepalanya itu bisa bergerak-gerak kanan-kiri tuh bisa masuk keluar, masuk keluar dan bisa ngikutin tekstur wajah kita dan apa sih yang spesial dari barang ini? udah gak usah ditanya kalau harga barang ini tuh jauh-jauh-jauh lebih murah daripada Philips seperti yang kalian ketahui kalau harga dari Philips itu udah gak usah ditanya deh mahalnya sekitar 300 ribu ke atas nah barang ini tuh udah bagus 3 kepala cuma 150 ribu eits pasti kalian mau marah kenapa gue bilang cuma 150 ribu barang ini tuh bisa tahan lama banget gue udah pake ini sekitar 1 tahun dan ini masih oke banget dan yang lebih buat gue suka dengan barang ini tuh selain barang ini awet dan barang ini juga sangat tahan lama tahan lama disini maksudnya kalian sekali charge udah bisa dipake selama sekitar 3 bulan pemakaian terakhir gue ngecharge itu bulan Januari dan gue baru ngecharge lagi di bulan April dan gue tiap pagi tuh pake barang ini loh jadi kalian gak usah ragu lagi dengan ketahanan dari barang ini dan barang ini sendiri tuh di charge dengan menggunakan USB Type C ya kalian gak salah denger USB Type C cukup dengan 1 jam pengecasan dan kalian bisa menggunakannya sekitar 2 hingga 3 bulan ke depan dan barang ini juga waterproof kalian bisa pake dengan cara kering atau dengan cara basah ya basah-basahan yang pake kayak krim gitu tapi kembali lagi disini gue harus menyampaikan beberapa kekurangan yang dimiliki oleh barang ini kekurangan yang pertama dari barang ini tuh ada di kepalanya bentar kita zoom ya nah kalian udah liat kepala yang ini sekarang gue kasih liat kepala yang ada di iklan oke setelah kalian ngeliat gambar tersebut kalian udah pasti tau dong kekurangannya dimana ya kepalanya ini tuh copot jadi setiap kali gue bersihin pake air 1 copot, 1 copot, 1 copot, 1 copot hingga 3G nya gak ada so gimana menurut kalian? kalau menurut gue ya ini cuma mengurangin keindahan dari barang ini aja tapi yang penting masih bisa dipake gitu kan tau ini juga cuma kita yang liat sendiri dan ya yang penting masih bisa dipake kekurangan yang kedua itu gue ketahuin setelah gue menggunakan ini kurang lebih sekitar 1 bulan gue gak tau barang ini aja yang cacat atau emang semua barang ini tuh seperti itu tapi kadang-kadang setelah gue selesai mencukur menggunakan alat ini dan gue membersihkannya menggunakan air tiba-tiba barang ini tuh bisa hidup sendiri padahal posisinya dalam power off mungkin dia masuk atau orang beres gimana terus konslet dia bisa hidup sendiri selama 2 hingga 3 detik terus tiba-tiba nanti mati sendiri lagi dan ya itu terjadi beberapa kali tapi gak sering-sering banget kok jadi menurut kalian barang ini gimana? worth it atau gak worth it? kalau gitu sekarang kita lanjut ke barang berikutnya di barang berikutnya yang merupakan juga barang terakhir dari review kali ini gue menghadirkan sebuah barang yang berwarna hitam ini ini merupakan jawaban dari kalian-kalian yang mempunyai bulu hidung yang tak terawat iya ini adalah nose hair trimmer kalau kalian buka kalian bisa melihat ada sesuatu yang berwarna silver ini dan ini adalah tempat pencukurannya jadi kalian masukkan silver-silver ini ke dalam hidung kalian dan pencet powernya di bawah di bawah ini kalian dengar suaranya? ya dan lakukan gerakan seperti kalian lagi ngupil pakai tangan kalian ke kanan, ke kiri, naikin dikit, kanan, kiri, naikin dikit dan untuk powernya sendiri itu ini menggunakan baterai ukuran A3 sebanyak 1 biji di bawah kalian masukkan tutup tinggal pencet deh dan hidup untuk ngebersihnya sendiri setelah kalian menggunakan alat ini itu gampang kalian tinggal buka kayak gini putar sedikit dan lepasin nah ini nanti bisa kelepas abis itu kalian tinggal cuci deh pakai air dan sabun oh iya tadi gue kelupaan ngasih tau ke kalian gimana cara ngebersihin razor dari Xiaomi yaitu ancient blackstone 3D cara ngebersihnya gampang kalian tinggal pencet disini ada pencetan dan dia kebuka begini dan kalian tinggal bersih aja pakai air disirem-sirem disirem-sirem dan ya jadi seperti itu aja untuk review kali ini gimana menurut kalian dengan review-review barang kali ini mana barang yang menurut kalian paling menarik apakah wifi extender electric razor atau nose hair trimmer dan ya seperti biasa kalau kalian suka dengan video kali ini kalian bisa hit tombol like-nya dan kalau kalian gak suka dengan video kali ini kalian bisa hit tombol like-nya kalau kalian gak mau ketinggalan video-video gue berikutnya di channel ini kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan akhir kata saya Arjun Kristian terima kasih sudah menonton tekan subscribe untuk mendukung channel ini terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton